Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada tim komunitas Jofisah, Jomblo Fisabilillah, atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Kak Febrianti Salihah sebagai host atau moderator Jofisah Talk kita pada malam hari ini, di malam minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum salam, izin teman-teman silakan dibuka mikrofonnya. Saya ingin dengar jawaban dari salamnya, teman-teman. Atau kalau dikunci sama operator, boleh tolong dibuka dulu, Kak, biar kita saling dengar dulu suara kita malam hari ini. Oke, sudah. Siap-siap ya. Silakan dibuka, tapi setelah ini janji ditutup ya. Jangan terus-terusan. Nanti ada suara adiknya lewat suara itu, kita jadi enggak fokus. Oke, kita buka dulu untuk ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rame banget ya ini. Masya Allah. Masya Allah. Oke, silakan dibisukan lagi supaya kondusif. Insya Allah, teman-teman, tadi sudah dilihat di kolom komentar, banyak banget ya ini dari berbagai tempat di Indonesia. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Martapura, Riau, ada yang dari Lampung juga. Yang dari Lampung berarti sama ya dengan saya ya. Semoga pertemuan kita malam hari ini, walaupun disatukan di Zoom meeting untuk sekarang ini, semoga nanti menjadi sebab disatukan kita semua di surganya Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalassakinatafikulubilmu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah SWT yang menurunkan rasa tenang pada hati orang-orang yang beriman dan menambahkan keimanan pada hati mereka. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Asyadu ala ilahi lallahu wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi ke teman-teman semua yang sudah berkumpul di sini ya, terutama kepada tim Jovisah, Jumlovisah Bililah yang telah mengadakan acara ini. InsyaAllah kita mengembalikan malam minggu itu kepada fitrahnya, yaitu malamnya anak-anak muda mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menuntut ilmu. InsyaAllah. Tema kita malam hari ini adalah bertahan, tak menyatakan, tapi takut keduluan. Ini menarik banget ya temanya. Bertahan, tak menyatakan. Ketika baca tema ini, siapa di antara kalian yang langsung ngebayangin nama seseorang atau wajah seseorang? Bertahan, tak menyatakan. Terus, misal, saya juga kan masih jomblo ya, bisa jadi saya juga terus kepikiran nama seseorang. Bertahan, tak menyatakan. Oh iya, aku masih nahan-nahan nih, nggak menyatakan. Ada yang komen, aduh gue banget. Tapi di satu sisi kita lanjutin temanya, tapi takut keduluan. Siapa juga nih yang takut keduluan? Nahan-nahan, nggak mau nyatain, tapi takut keduluan. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, yang ada pena sama kertas, silahkan disiapkan. Yang belum bisa diambil, saya ada satu permintaan di awal. Tulis nama orang, tulis ya, jangan disebutkan, jangan ditulis di komentar. Tulis di kertas kalian aja. Nama orang itu. Nama orang yang kalian pikirkan ketika membaca tema pembicaraan kita pada malam hari ini. Bertahan, tak menyampaikan, tapi takut keduluan. Oke, sudah ya, sudah ditulis ya. Satu atau lebih nih, jangan-jangan ada yang lebih. Tulis juga nama IG-nya. Yang ingat aja. Yang ingat, silahkan ditulis. Yang nggak ingat, nggak usah di-searching. Nanti malah gagal move on. Oke, sudah ditulis ya. Oke, sudah ditulis. Nah, biarin aja. Kalau nggak ada, gimana, Kak? Oh, ada yang nanya. Bagus. Kalau nggak ada, berarti masih aman. Lebih aman dibandingkan yang sedang ada perasaan ke seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ditulis semua ya. Kita mulai malam hari ini dengan saya ingin menyampaikan bahwa di sini bisa jadi teman-teman yang mendengarkan punya ilmu, punya pengalaman, punya pengetahuan yang justru lebih bagus dari saya, lebih luas, lebih benar pemahamannya. Jadi nanti teman-teman yang mau mengkoreksi, ahlan ya. Ahlan dikoreksi nanti di sesi tanya-jawab jika ada penyampaian saya yang tidak tepat ataupun bahkan salah. Silahkan disampaikan. Di sini, saya ingin lebih ke diskusi ya. bukan menggurui dan sebagainya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan di awal ini. ketika kita jatuh cinta, apa sih yang harus kita lakukan? Ketika kita jatuh cinta, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada dari orang-orang yang kita kenal atau bahkan kita di masa lalu ketika punya perasaan dengan seseorang, punya ketertarikan dengan seseorang. yang ikhwan kepada akhwat, yang akhwat kepada ikhwan. Oke ya. Jangan ikhwan ke ikhwan. Jangan akhwat ke akhwat. Na'udzubillah. Mungkin sebagian kita atau orang yang kita kenal atau bahkan kita di masa lalu ketika punya perasaan suka kepada orang, jatuh cinta kepada orang, kita langsung buru-buru mau jadian sama dia. Oh, aku suka sama dia. Aku chatlah dia. Aku DM lah dia. Aku minta lah nomor WA-nya. Pokoknya punya perasaan, terus jadinya pengen ngedeketin, pengen memiliki, pengen menguasai bahkan, menguasai waktunya, pengen di-chat terus sama dia, pengen di-telpon terus sama dia. Mungkin ada ya sebagian dari kita yang masa lalunya seperti itu. Mungkin yang berbicara sendiri juga punya masa lalu yang ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang-orang yang kita kenal ada yang seperti itu. Coba kita mengingat lagi ke belakang. Kalau teman-teman yang sedang dengarkan ini punya pengalaman dekat sama orang sampai chattingan, sampai telponan. Lalu akhirnya apa sih? Coba diingat-ingat. Ketika dulu, bukan sama yang disukain sekarang misalnya ya. Oh, aku pernah pacaran, Kak. Oh, aku pernah hubungan tanpa status, Kak. Coba dibayangin dulu ketika suka sama dia. Terus dinyatakan perasaan itu. Ternyata dia juga suka sama kamu. Terus kalian jadi deket. Jadi chattingan. teleponan. Terus bahkan jalan bareng atau lebih dari itu. Sekarang akhirnya apa? Hubungan itu. Ketika hubungan itu udah selesai. Sisanya apa? Galau. Ketika ingat dia jadi pengennya denger lagu-lagu yang galau. Jadi sedih. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Di antara kita. Nah, ini seharusnya jadi perenungan kita. Ketika kita jatuh cinta lagi, apa sih yang harus kita lakuin? Apakah kita mau mengulang apa yang udah kita lakuin dulu? Suka? Dinyatain? Pacaran? Atau hubungan tanpa status. Habis itu seru. Jalan bareng. Chattingan bareng. Sampai sekian bulan. Sampai sekian tahun. Akhirnya bosen. Atau salah satunya meninggalkan. Akhirnya malah jadi galau. Apakah mau kayak gitu lagi di cinta yang sekarang? Apakah mau kayak begitu lagi? Nah, maka pertanyaan kita malam hari ini apa sih yang harus kita lakukan ketika kita jatuh cinta? Ustaz Salim Afillah pernah memberi nasihat. Kata beliau, setiap jatuh cinta yang pertama kali harus dipikirkan adalah mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Karena ujungnya setelah kita cinta kepada seseorang ya jalan yang paling benar adalah kita menyatukan diri dengan dia lewat yang namanya akad pernikahan. Jadi ketika kita cinta dengan seseorang yang harus pertama kali dipikirkan dan disiapkan adalah mempersiapkan diri untuk berumah tangga. kenapa? Kenapa? Karena banyak orang yang jatuh cinta tapi terus dia mau punya hubungan aja yang gak jelas namanya akhirnya ketika udah berpisah malah jadi galau malah segala macam malah jadi gak baik merasa wah laki-laki ini semua sama aja wah perempuan ini sama aja semuanya ya gitu. Maka ketika kita jatuh cinta hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Mempersiapkan diri ini lebih penting dibandingkan kapan kita menikah ataupun dengan siapa kita menikah. setelah ini saya akan sebutkan persiapan-persiapan apa aja sih yang harus kita lakuin untuk menikah. Ada lima poin ada yang mau coba nebak silahkan ditulis di kolom komentar sebelum saya sampaikan boleh tulis satu dua yang kira-kira kebayang di kalian apa aja persiapan yang harus dilakukan sebelum menikah. ilmu biaya oke ada yang nulis lagi ilmu bagus ilmu lagi ada yang lain selain ilmu yang ilmu udah benar kesiapan finansial bagus benar parenting oke menjadi orang tua yang baik ya maksudnya ya mental oke kesiapan mental dan batin masya Allah kesiapan biologis benar bagus banget ini jawabannya mansaid cara pandang oke bagus ada lagi yang jawab oke ya kurang lebih itu yang disampaikan teman-teman kurang lebih semuanya semuanya benar oke ini ada yang bilang calonnya benar banget yang harus dipersiapkan calonnya itu nanti kalau kita belajar fikir juga benar harus ada calonnya kalau mau nikah visi-misi ilmu jasmani finansial mental oke oke cukup ya masya Allah nah ini saya senang banget teman-teman ketika ditanya apa sih yang harus disiapkan ketika kita ingin berumah tangga rata-rata udah banyak yang menjawab dengan baik saya ingin menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh guru-guru saya ketika membahas tentang persiapan pernikahan seenggaknya ada lima hal pokok ada lima hal pokok yang harus dipersiapkan di dalam berumah tangga yang pertama adalah ruhiyah silahkan ditulis ya ruhiyah yang kedua adalah sakofiyah yang ketiga jasadiah yang keempat ikhtiswadiah yang kelima ijtimaiyah ini bahasa Arab ya ruhiyah sakofiyah jasadiah ikhtiswadiah dan ijtimaiyah kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia gampangnya gini yang pertama adalah persiapan spiritual yang kedua adalah persiapan intelektual ketiga persiapan fisikal yang keempat finansial yang kelima adalah persiapan sosial jadi ketika kita jatuh cinta dengan seseorang yang pertama kali harus kita pikirkan adalah persiapan untuk berumah tangga maka kata guru-guru saya seenggaknya untuk berumah tangga itu ada lima hal ini yang harus dipersiapkan yang pertama adalah ruhiyah jodoh kita sebenarnya sudah tercatatkan di lauh mahfud yang baik buruknya dia itu akan sama juga dengan baik buruknya kita jadi Allah akan menjodohkan kita dengan seseorang yang selevel dengan kita maka kalau kita mau orang yang ibadahnya bagus ahlaknya bagus tutur katanya lembut gak kasar senyum gak jude segala macam maka kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang seperti itu supaya Allah datangkan orang yang baik persiapan ruhiyah ini diantaranya adalah tentang niat jadi niat kita menikah itu kata Ustadz Fauzul Azim yang di Jogja mungkin ada yang kenal kalaulah ada ada seminar tentang pernikahan 16 pertemuan misalnya maka 4 pertemuan pertama itu yang harus dibahas adalah tentang niat kayak gitu jadi ini termasuk juga di persiapan ruhiyah jadi keimanan kita niat kita itu udah benar dalam menikah yang kedua persiapan intelektual jadi kita tuh harus tahu juga ketika kita menikah tuh apa aja sih ilmu yang harus disiapkan kita sering denger ya kita sering denger bahwa cintailah seseorang sebagaimana kamu ingin dicintai ya pernah denger gitu ya cintailah seseorang sebagaimana kamu ingin dicintai mungkin kalau untuk hubungan laki sama laki oh ini agak dengernya agak ambigu ya maksudnya laki sama laki itu dalam hubungan pertemanan mungkin ini hal yang tepat cintailah seseorang sebagaimana kamu ingin dicintai tapi dalam urusan rumah tangga ini gak bisa diterapkan karena cara kita mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki itu beda jadi perempuan sama laki itu kan beda anatomi tubuhnya beda terus juga pemikirannya berbeda pengen dicintainya itu beda contoh bedanya gini kalau perempuan punya masalah misalnya dalam rumah tangga ya perempuan punya masalah dia cerita bi hari ini aku tuh capek banget tadi anak-anak rewel banget hari ini cucian banyak banyak kamu aku masak gak dimakan pokoknya capek banget istrinya bilang kayak gitu terusan si suami yaudah laki-laki kan mikirnya solusi 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 oke suaminya bilang yaudah insyaallah bulan depan kita cariin pembantu untuk bantuin kamu kira-kira itu solutif gak itu solutif gak istrinya capek suaminya oke biar kamu gak capek nanti kita cariin pembantu asisten rumah tangga perempuannya malah marah istrinya malah marah jadi kamu selama ini menganggap aku cuma sebagai pembantu gitu jadi yang aku lakuin ini gak lebih dari sebuah pekerjaan pembantu aja gitu jadi gitu kalau perempuan itu ketika cerita gitu bukan mau langsung jawaban atau solusi apalagi malah dikasih solusinya kayak gitu kan perempuan itu cuma mau didengerin aja gitu didengerin apalagi kalau sampai nangis didengerin sama suaminya nanti tenang maka tugas suami ketika istrinya itu sedang menceritakan sebuah masalah lagi curhat lagi nangis bukan bilang udah ya jangan nangis nangis itu gak menyelesaikan masalah bukan gitu nangis itu memang gak menyelesaikan masalah tapi melegakan perasaan istri maka laki-laki yang hebat itu ketika istrinya nangis bukan disuruh diam tapi bilang sini yang nangis di undaku siapkan tempat ternyaman untuk istrinya menangis nah ini harus dikasih tahu sama laki-laki ini ilmu-ilmu kayak gini ini persiapan intelektual dalam pernikahan ini salah satu contohnya jadi apa ketika istrinya nangis bukan disuruh berhenti tapi siapkan tempat ternyaman suruh nangis di kundak yang masih jomblo mikir ini ya ngebayangin oke untuk yang perempuan ilmu untuk yang perempuan ini salah satu contohnya ketika ada suaminya pulang dari kantor pas langsung dilempar langsung tiduran di sofa palaknya kayak gini tidur kayak capek banget suaminya langsung si istri tahu ada apa ya ada apa bi pasti jawaban abis-abis sedunia ini jawaban para suami sedunia sama rata-rata enggak tahu enggak ada apa-apa karena apa karena laki-lakinya itu bukan enggak mau ceritain tapi dia enggak mau nambah beban istrinya tapi si istrinya kan jadi mikir loh aku loh kalau aku ada masalah aku cerita sama kamu aku minta solusi sama kamu kok kamu enggak gitu sih kok kamu enggak cerita sama aku terus kalau enggak cerita sama aku ceritanya sama siapa nah si perempuan malah malah mikir yang aneh-aneh padahal yang laki itu cuma butuh dikasih waktu jadi ya teman-teman yang perempuan nanti kalau udah menikah nanti bukan sekarang sama ayangnya ya na'udzubillah bukan sekarang sama kerasnya tapi nanti sama suaminya kasih aja waktu karena laki-laki itu nanti juga bakal cerita tapi ceritanya ketika udah selesai nanti kalau udah selesai biasanya suaminya cerita Umi aku kemarin ada masalah Abi ada masalah di kantor tapi alhamdulillah udah selesai nah gitu laki-laki itu biasanya ceritanya ketika udah beres cuma butuh waktu aja cuma butuh di apa ya ditenangin aja jadi kalau nyeritain nyeritain itu laki-laki biasanya nggak mau banyak-banyak karena takut ganggu istrinya takut nambah-nambah beban istrinya nah kayak gitu itu salah satu contoh-contoh persiapan intelektual sebelum menikah kalau kita nggak tahu kayak gini nanti banyak banget di dalam pernikahan itu cekcok-cekcok hal-hal yang teknis kayak gini hal-hal yang kecil gini malah bisa jadi masalah besar dalam rumah tangga karena kata Ust. Felix Shaw Ust. Felix Shaw pada tahu ya Ust. Felix Shaw bilang banyak banget di pernikahan berantem itu di dalam rumah tangga bukan karena nggak cinta tapi karena salah nada bicara ini salah satu ilmu juga kadang yang laki niatnya bagus tapi caranya ngebentak istrinya atau istrinya niatnya bagus mau ngomongin ke suaminya tapi caranya lewat cerewet bawel itu banyak banget di pernikahan berantem gara-gara hal-hal kecil seperti itu maka persiapan intelektual ini penting banget sebelum menikah selanjutnya persiapan fisik persiapan fisikal teman-teman semuanya ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah SWT sehatkan badan kita sehatkan jasad kita karena sungguh nanti ketika sudah masuk ke dalam dunia pernikahan fisik itu benar-benar dibutuhkan kita nggak maukan masih muda nanti udah sakit walaupun misalnya sakit itu adalah nanti kehendak dari Allah SWT tapi tugas kita adalah ikhtiar untuk selalu sehat maka sehatkan diri kita Ustazah Yayah Yusroh ini saya banyak menyebutkan nama-nama ya nanti kalau ada yang belum tahu namanya silahkan di searching setelah ini tadi udah saya sebutkan Ustaz Salih Afila Ustaz Feliksha sekarang saya sebutkan Ustazah Yayah Yusroh beliau itu punya anak 12 semuanya itu anak-anak yang berprestasi ini almarhum ya almarhumah Ustazah Yayah Yusroh ketika waktu muda beliau itu udah menjaga makanannya nasihat beliau wahai muslimat akan lahir dari kalian itu adalah para pemimpin peradaban adalah pewaris negeri kita pewaris bumi ini pewaris agamanya Allah SWT ya maka sehatkan diri kalian makan yang baik baik aja makan yang payib-payib aja bukan sekedar halal tapi halal payiban salah satu contoh beliau beliau itu sejak muda gak mau makan kalau mie ayam dan makan mie ayam dan bakso gak mau pakai saus-sausan yang gak jelas kualitasnya jadi kalau makan gak pakai saus gak pakai itu supaya apa supaya sehat supaya terjaga kesuburannya Alhamdulillah anak beliau 12 dari satu orang loh dari satu rahim 12 anak yang berprestasi Masya Allah maka penting banget ya untuk menjaga kesehatan fisikal kita jasa dia selanjutnya adalah persiapan ikhtiswadiah atau persiapan finansial nah penting banget juga ini semua yang akan kita bahas ini penting banget kelima poinnya maka pelan-pelan kita semuanya kita coba capai itu ya yang keempat sekarang adalah finansial persiapan finansial ini sangat penting karena laki-laki itu terutama laki-laki nanti dia akan menjadi kepala keluarga yang tugas utamanya di salah satu kewajibannya adalah memberi nafkah kepada istri memberi nafkah kepada istri maka kalau laki-laki sekarang umurnya udah sekian udah lama baliknya tapi belum bisa mencari penghasilan sendiri masih bergantung sama orang tua maka mulailah untuk berlatih menghasilkan uang sendiri mulai aja dulu dari yang dikit-dikit dari jualan pulsa dari jualan apa misalnya di tokopedia atau di tiktok oh ini maaf ya disebut mereknya atau di online apa aja sekarang di zaman ini kita bisa mencari finansial insyaallah asalkan ikhtiar nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan jadi mulailah untuk mempersiapkan itu ada satu cerita ya ini ceritanya fiksi tapi bisa kita ambil ibrohnya seorang laki-laki masih muda dia waktu dari SMA itu udah udah mikir oh nanti saya akan menikah di umur sekian udah punya target jadi saya mau mempersiapkan lima poin yang dikasih tau sama guru saya salah satunya adalah persiapan finansial oke deh saya mulai coba jualan saya bawa jajanan dari luar nanti di sekolah saya jual saya juga motocopyin buku-buku kebutuhan teman-teman saya di SMA jadi ada tugas untuk motocopy apa sih ini saya fotocopyin aja tapi ada bayar jasanya dia kumpulin dia kumpulin kumpulin itu sampai akhirnya ketika kuliah dia udah buka bisnis udah punya bisnis ini itu dari yang tadinya cuma nitipin orang untuk fotocopy jasa jasa orang nitip fotocopy ya akhirnya ketika kuliah dia udah punya fotocopy dia udah punya uang sekian banyak cukup untuk nikah eh ketika nikah tau-taunya orang tuanya bilang nak bapak sama ibu udah nyiapin untuk kamu emas sekian gram udah nyiapin juga uang sekian juta untuk nikah kamu Masya Allah nggak tuh jadi dia udah kepikiran ya dari waktu SMA udah kepikiran untuk mandiri secara finansial uangnya udah terkumpul udah mandiri udah cukup banyak udah siap untuk nikah eh ternyata orang tuanya juga nyiapin untuk dia akhirnya yang dari orang tuanya dia terima dia gunakan uang yang udah dia kumpulin dari SMA dia jadikan tabungan pernikahan jadi ketika memulai pernikahan saldo keuangannya sudah lumayan banyak tapi ini bukan cuma soal angka ya tapi ini soal kemandirian ketika kita udah berusaha udah berlatih untuk mandiri secara finansial insya Allah nanti ketika kita menikah kita sudah lebih siap secara mental gitu udah bisa secara nyari rezeki karena rezeki itu nanti pada akhirnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi ini soal istiar apalagi kita sudah belajar untuk beristiar menjemput rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala gitu oke sebelum lanjut ke poin yang kelima mau nanya dulu ada yang masih ingat enggak tadi poin yang kelima ini apa yang belum saya sampaikan tadi yang udah itu spiritual intelektual fisikal finansial yang kelima sosial masya Allah bagus sosial bener jawabannya masya Allah oke yang kelima adalah persiapan sosial jadi mungkin kebaiknya apa sih kok mau nikah aja mikirin tentang sosial emang apa maksudnya nah ketika kita menikah nanti kita itu bukan cuma menyatukan antara diri kita dengan pasangan kita tapi kita juga akan hidup di dalam sebuah masyarakat tujuan dari adanya rumah tangga salah satunya kata Imam Hasan Albana rahimahullah bahwa dari rumah tangga dari keluarga-keluarga muslimah yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala akan terbentuklah masyarakat baru masyarakat baru yang akan menjadi cikal bakal dari membaiknya umat islam gitu jadi rumah tangga ini bukan antara aku dan kamu tapi aku kamu dan sosial ijitimai ya bagus ya persiapan ijitimai ya persiapan sosial gitu jadi ketika kita sudah berumah tangga sebisa mungkin jadilah kita di masyarakat kita itu sebagai teladan sebagai keluarga yang bisa memberikan kebaikan bagi tetangga bagi sekitar salah satu indikator ketika keluarga kita itu sudah bermanfaat di masyarakat atau sudah menjadi tokoh bahkan di masyarakat contohnya nanti salah satu indikatornya ketika ada yang meninggal yang diketok pintu rumah kita ketika ada tetangga kita yang kesulitan yang diketok pintu rumah kita ketika ada tetangga yang mau menikahkan anaknya yang diketok pintu rumah kita kita yang dimintain tolong terus sama masyarakat maka ketika kita sudah dimintain tolong terus sama masyarakat artinya masyarakat punya percayaan sama kita punya kepercayaan kepada kita maka ketika kita sudah menikah dan kita sudah berumah tangga sudah dipercaya sama masyarakat ketika kita nanti memberikan arahan kepada masyarakat atau masukan kepada masyarakat masyarakat itu akan mendengarkan kita insyaallah kita akan berguna di masyarakat gitu Jadi ini ya, lima persiapan pernikahan, kita ulang ya bahasa Arabnya Ruhiyah, Sakofiyah, Jasadiah, Iktiswadiah, dan Ijitimaiyah Bahasa Indonesia-nya spiritual, intelektual, fisikal, finansial, dan sosial Ini tadi baru saya jabarkan secara sederhana aja, baru tipis-tipis aja ya Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya tipis-tipis aja Jelasinnya nanti insya Allah ketika kita belajar dengan ustad-ustad yang ilmunya lebih Masya Allah lagi nanti semoga mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam Tapi ini kita karena menyesuaikan waktu, kita sampaikan tipis-tipis aja Oke, saya mau nanya nih, nanti silahkan dijawab di komentar lagi Ada nggak yang udah mempersiapkan ini, lima poin ini, yang merasa sudah siap? Yang merasa sudah siap? Bilang aja, tulis, saya kak insya Allah, saya kak insya Allah Tapi yang merasa sudah siap ya, spiritualnya sudah dipersiapkan, intelektualnya sudah Fisikalnya sudah juga dijaga kesehatannya, finansialnya, sosialnya Oke, nggak ada yang komen Saya juga sebenarnya kalau ditanya mungkin belum berani bilang siap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk segera siap Menyiapkan lima poin ini sebelum masuk ke jenjang pernikahan Oke, ada yang bilang 30%, belum sepenuhnya Oke, insya Allah semoga pelan-pelan kita juga dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oh, ada yang bilang siap kak, jodohnya belum ada Tapi, oke, semoga yang belum ada jodohnya segera Allah pertemukan Otw, insya Allah, belum siap kak Atau ada yang kepikiran nggak? Oh, kok banyak banget sih yang harus disiapin Kayaknya, kalau nyiapin ini, nah ini balik lagi ke temanya kita ya Nanti dia malah keburu di lamar orang duluan lagi Atau dia keburu ngelamar orang lagi Kalau aku nyiapin ini dulu, kayaknya kelamaan deh Nanti aku takut dia malah udah nikah sama orang duluan Ketika aku lagi nyiapin ini Ada yang kepikiran gitu, ada yang takut, ngerasa takut kayak gitu Nah, ini masalahnya kita sebenarnya Halo, masih tersambung? Masih tersambung ya? Masih ada nggak suara saya? Masih kak, suaranya masih ada Oke, ada Oke, siap Oke, saya lanjutkan ya Siapa? Oke, bentar ini ada tampilan storyboard Jadi agak ngeblank nih Maaf ya Oke, kita lanjutkan Mungkin ketika tahu, oh ternyata sebelum menikah itu nggak bisa ya Kita langsung gas-gas aja gitu Suka nyatain nikah Suka nyatain nikah, gas-gas aja Ternyata harus ada yang dipersiapin ya Maka harus ada satu kesadaran sebenarnya Mempersiapkan ilmu sebelum menikah itu lebih penting daripada kapan dan dengan siapa Ini jadi jargon kita ya Mempersiapkan ilmu itu lebih penting daripada kapan menikahnya dan dengan siapa menikahnya Maka lima hal ini tuh harus dipersiapkan dulu sebenarnya sebelum kita menikah Tapi kalau ada yang berpikir Wah, aku kalau nyiapin lima ini kayaknya dia keburuan nikah deh Kayaknya aku nyiapin dua aja deh Kayaknya aku nyiapin tiga aja deh Nah ini sebenarnya masalahnya kita Kita itu belum tahu jodoh kita itu siapa Yang kita tahu jodoh kita itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT Sudah tertulis di Lawul Mahfud Entah jodoh kita ini si A, si B, si C, si Fulan, si Fulana Atau bahkan jodoh kita maut duluan ternyata Masya Allah SWT Tapi kita itu masalahnya sudah nentuin Aku mau nikahnya sama dia Sama orang yang kamu tulis tadi Sama orang yang kalian tulis tadi di kertas itu Sebagian dari kita itu sudah nuntut Aku maunya nikahnya sama dia pokoknya Kalau nggak sama dia aku galau gitu Kalau nggak sama dia aku hancur Terhidupnya gitu Tapi sekarang lagi galau Karena apa? Karena mau nyampein tadi belum berani Belum siap masih ragu Mau diem-diem terus takut keduluan Nah ini masalahnya Kita sudah nentuin dulu Mau nikah sama siapa Udah kayak ngecup gitu loh Padahal jodoh itu bukan cup-cupan Jodoh itu sudah tertulis di Lawul Mahfud Bahkan ada kisah seorang sahabat ya Mungkin kita juga sudah sama-sama dengar Kita merojah lagi kisah seorang sahabat Salman Al-Farisi Ketika dia meminang seorang gadis Dia datang bersama Abu Darda Abu Darda disitu sebagai walinya niatnya Sebagai wali karena Salman Al-Farisi itu orang Persia Orang Persia yang datang bergabung ke dalam agama Islam di kota Madinah Bertemu dengan Rasulullah SAW Akhirnya minta Abu Darda Ya Abu Darda tolong temenin saya dong Saya mau melamar seorang gadis Oke siap Stegas kalau bahasa kita ya Berangkatlah untuk ke rumah gadis itu untuk melamar Ketika melamar sudah disampaikan oleh Abu Darda Bahwa saya bersama teman saya Ini adalah seorang sahabat Rasulullah Asalnya dari Persia Begini-begini begitu keutamaannya Saya ingin melamar putri bapak Putri ibu Terus oke izinkan kami untuk menjawab dulu kata keluarganya Eh izinkan kami untuk bertanya dulu kepada putri kami Adalah diskusi keluarganya Eh ternyata jawabannya Dari keluarganya si gadis ini adalah Kami menyambut dengan baik niatnya Niat baik dari Salman Al-Farisi Tapi kami akan menerima lamarannya Kalau yang meminang adalah Abu Darda Bukan Salman Al-Farisi Raca banget gak? Kebayang gak sih kayak Gimana kalau kita yang ada di posisi itu Salman Al-Farisi minta Temenin Abu Darda Untuk ngelamar seorang gadis Gadisnya jawab Saya gak nerima kalau sama-sama Saya terimanya sama Abu Darda Siapa yang udah tau lanjutan ceritanya Udah tau semua ya rata-rata Ya oke Gak apa-apa kita ulang Akhirnya Salman Al-Farisi Ketika mendengar jawaban itu Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Loh kok justru bertakbir dia Ditolak lamarannya Kok malah bertakbir Kurang lebih kata Salman Al-Farisi Kalau ini adalah takdirnya dari Allah Yaudah Memang jodohnya sama Abu Darda Sama aku Darda Bukan sama saya Maka ini saya udah nyiapin cincin Udah nyiapin persiapan untuk pernikahan Silahkan dipakai Akhirnya menikah Abu Darda dengan gadis itu Ini kisah yang menarik Kisah yang luar biasa Dan bisa kita ambil ibrohnya ya Oke Oke nanti mungkin saya gak mau nyebutin ibrohnya apa Silahkan kalian tulis di kolom komentar Menurut kalian ibroh atau hikmahnya apa dari kisah ini Kisah Salman Al-Farisi yang melamar seorang gadis Eh ternyata gadisnya malah menolak Dan meminta untuk dilamar sama orang yang nemenin Salman Al-Farisi Yaitu Abu Darda Silahkan nanti dicatat Catatnya gak usah di kolom komentar sekarang Catatnya di buku kalian aja Nanti silahkan boleh dibacain Siapa yang mau bacain nanti ketika sesi tanya-jawab Jadi Poin terakhir yang ingin saya sampaikan Oke ya Poin terakhir yang ingin saya sampaikan Menikah itu Bukan yang penting Harus sama dia Dia yang kamu tulis ya Tapi harus karena dia Oke ini Dicatat ya Nikahnya gak harus sama dia Tapi harus karena dia Harus karena Allah SWT Sepakat ya Sepakat apa enggak ini Nikah itu gak harus sama dia Tapi harus karena dia Harus karena Allah SWT Kalau kita kembali lagi ke tema Kita kembali ke laptop ya Ketemanya Bertahan tak menyatakan Tapi takut keduluan Maka sekarang Kita tanya dulu ke diri kita Apakah kita udah siap untuk nikah Kalau belum siap nikah Terus mau nyatain itu untuk apa Ketika kamu belum siap untuk menikah Kamu nyatain ke dia itu untuk apa Apa tujuannya Karena banyak banget yang Udah menyatakan cinta kepada seseorang Terus ternyata seseorangnya itu juga Punya perasaan yang sama Akhirnya setan masuk ke situ Setan masuk ke situ Ngebuat seakan-akan Indah ya Semuanya itu Akhirnya malah dekat Akhirnya malah dekat Makin dekat Makin dekat Teleponan Chattingan Lama-lama berani jalan Kalau yang versi-versi Umumnya mungkin Dikasih coklat Terus ketika Valentine ketemuan Pakai baju kapel Kalau versi yang di ruangan ini Yang di film ini mungkin Dibangunin tahajud Masya Allah Diingetin untuk puasa Ditanyain Hari ini sholatnya di masjidnya Ini versi solehannya ya Tapi salah juga Gak boleh juga Ini cara sehatan Sebenarnya sama aja Cuma Jalannya aja beda Dibuat seolah-olah Pacarannya pacaran syari'i HTS-nya HTS yang syari'i Gitu Tapi Ketika kamu udah siap Untuk menikah Makan Dan Kamu udah yakin Kamu udah istighfar Bahwa dia adalah orang Yang insya'Allah Cocok sama kamu Yaudah Dimulai aja prosesnya Dimulai proses Ke'arufnya Tapi Proses ini Caranya Bukan dengan Kamu DM Atau chat dia Bukti Saya Mencintai kamu Karena Allah Masya'Allah Saya sudah mengikuti Akun Instagram kamu Sejak lama Kelihatannya kamu Solihah banget Bahkan Sudah dua tahun Saya follow kamu Saya tidak mengetahui Wajah kamu Dan suara kamu Misalnya Lewat DM Bilang kayak gitu Insya'Allah Nanti Saya Ingin Bertemu dengan kamu Bukan gitu Caranya menyampaikan Bukan gitu Caranya menyatakan ya Tapi harus ada Mediatornya Menyatukan dua orang itu Bukan antara Kamu dan dia aja Tapi juga dengan Keluarga Jadi harus ngomong Sama orang tua Harus ngomong sama keluarga Sama walinya Cari mediator Misal Nanti kalau Dari Jovisah Ada mediator Untuk ke'aruf Bisa lewat Jovisah Atau lewat ustad Atau lewat siapa Supaya yang ketiganya Bukan Setan Kalau berdua aja Ke'arufnya Di chattingan Itu gak ada bedanya Sama orang Chattingan Atau yang hubungan Tanpa status Jadi kalau udah siap Yaudah nyatain Bismillah Tapi catatannya Bukan berarti Ketika Kamu nyatain Perasaan kamu Udah fix Dia harus jadi Jodoh kamu Karena Kita tadi Ambil pelajaran Oke Dibocorin salah satu Pelajarannya dari Kisah Salman Al-Farisi Ketika kita udah Menyatakan Perasaan kita aja Ketika kita udah Maju dengan Cara yang benar Ketika kita udah Mempersiapkan diri Dengan baik Udah jadi orang Kurang soleh Kan Salman Al-Farisi Kurang soleh Apa coba Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Tapi bisa aja Ditolak Jadi Ketika kamu udah Siap Udah milih Orang Kamu nyatakan Bukan berarti Itu juga bakal Jadi jodoh kamu Terus aja Berproses Lewat ta'aruf Dan ini Salah satu catatannya Tentang ta'aruf Ta'aruf itu Nggak harus Mempersatukan Antara kamu Dengan seseorang Yang nggak kamu kenal Atau kamu kenalnya Cuma di Instagram aja Kayak gitu Tapi justru ta'aruf itu Adalah Mempercepat Proses pernikahan Baik sama orang Yang baru kenal Atau sama orang Yang udah lama kenal Gitu Jadi Bukan berarti Ta'aruf itu harus Sama orang yang Sebelumnya nggak kenal Justru Justru Bagus Kalau sama orang Yang udah kenal Udah Satu sekolah Udah tau dia Sifatnya baik Gini-gini gitu Ta'aruf aja langsung Kayak gitu Oke Kita Cukupkan ya Kurang lebih Ini yang bisa Saya sampaikan Dari ilmu saya Yang sangat dangkal Dari pemahaman saya Yang masih Sebatasnya Saya Yakin banget Banyak kekurangan Tapi semoga Yang dikit-dikit Bermanfaat itu Semoga Menjadi ilmu Bagi kita Menjadi penuntun Jalan kita Menjadi penyembuh Dan penenang Hati kita ya Saya doakan Sebelum nanti Masuk ke Materi selanjutnya Teman-teman Teman-teman yang Masih ada Galauan di hatinya Karena Seseorang Yang Ada Rasa pilu Di Dadanya Karena Setumpuk Kenangan Atau yang Masih suka Nangis malam-malam Karena Ditinggalkan Seseorang Atau yang Masih Suka Galau Karena Mengharapkan Seseorang Yang Kelihatannya Ketika melihat Dia itu Ini kriteria Saya Ya Allah Tapi Mau maju Merasa Tidak pantas Karena merasa Banyak kekurangan Semoga Allah S.W.T Sembuhkan Pilunya Rendahkan Galaunya Semoga Allah S.W.T Bimbing kita Dalam Mengontrol Perasaan kita Supaya Tidak Menyerumuskan Kita Kepada Hal-hal Yang Tidak Diredui Oleh Allah S.W.T Amin Ya Rabbal Alamin Jadi Teman-teman Untuk Materi Ini Saya Tutup Dengan Sebuah Kata-kata Yang Pernah Disampaikan Oleh Kekal Saya Ini Untuk Anak Muda Khususnya Sekarang Yang Masih Belum Kepikiran Untuk Menikah Dekati Cita-cita Jauhi Cinta-cinta Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan lagi Ke Kekal Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Materinya Terima Terima Kasih Banyak Ini Yang Tadinya Temanya Hanya Untuk Sekilas Aja Kayak Bertahan Tak Menyatakan Tapi Takut Keduluan Tapi Kita Dapat Daging Semua Parenting Dapat Mempelajari Ilmu Pranikah Dapat Masya Allah Bagaimana Teman-teman Mungkin Dari Teman-teman Jofisah Banyak Pertanyaan Yang ingin Disampaikan Kepada Pematari Kayaknya Tadi itu Tidak cukup Harus buka Kelas Pranikah Yang Berepisode Masya Allah Masya Allah Di zoom ini Juga ada Teman-teman Saya Kalau teman-teman Izin ya Boleh Ini ada yang Diam-diam Ikutan Senior Saya ini Suhu saya Di instagram Yang nulis juga Tentang hal-hal yang sama Namanya Kak Razik Sihab Dia ikutan dengerin Di sini Masya Allah Tawadunya Nanti teman-teman Yang mau ilmu Lebih banyak Yang lebih bagus Bisa dicek di instagram Razik Sihab Hanya dua Oke Sekarang Lanjut Maaf Ya Kak Masya Allah Kak Razik Sihab Insya Allah Nanti Kita bisa Joinan Gitu Baik Teman-teman Saya akan Menyimpulkan Materinya dulu Yang tadi telah Kak Yusuf Sampaikan Ketika kita Jatuh cinta Apa sih yang harus Kita siapkan Yang pertama Tadi mungkin Kak Agak sedikit Kecepetan ya Saya ulangi lagi Untuk Menyampaikan Yang pertama itu Persiapan untuk Menikah Pertama Ruhiah Nah di Ruhiah ini Yaitu niat kita Benar gak nih Untuk menikah itu Untuk apa Terus yang kedua Sakofiah Ruhiah tadi kan Spiritual ya Yang kedua Apaan Kak Jika ada Salah Bisa dikoreksi Yang kedua Sakofiah Yaitu Intelektual kita Mempersiapkan Pemikiran kita Tadi ya Terus yang ketiga Jasadiah Yaitu Fisik kita Fisik harus Kuat Bugar Untuk Mempersiapkan Generasi selanjutnya Yang ketiga Istimaiyah Yang keempat Istimaiyah Yaitu Sosial Sosial kita Terhadap Masyarakat Bukan hanya Tadi bukan hanya Aku dan kamu Tapi juga Ada masyarakat Di sekitar Kita bisa Bermanfaat Untuk orang Lain Dan juga Tadi Mempersiapkan Ilmu itu Penting ya Kita itu Bukan berjodoh Dengan siapa Kita berjodoh Tapi Kita itu Berjodoh Nanti Allah Persiapkan Jadi teman-teman Di sini Tenang aja ya Jangan risau Jangan galau Untuk singgelilah Insya Allah Jika kita Tadi Persiapannya Matang Ilmunya juga Matang Finansialnya Fisiknya Dan segala macamnya Matang Insya Allah Akan bertemu Dengan jodohnya Amin Amin Mungkin ini Ada Udah ada Yang mengangkat tangan Tiga orang Eh Dua orang yang Pernanya Boleh Silahkan Kepada Kak Salmah Nur Azkiah Silahkan Kak Oke Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Iya Mohon maaf ya Kak Kalau Aku Nggak on camp Soalnya Emang Udah malam juga Gitu Oke Ini Kak Aku Terima kasih Untuk waktunya Kakak juga ya Udah Persilahkan aku Untuk pertanya Jadi ini Aku mau Tanya Berapa hari yang lalu Udah berapa bulan sih Sebetulnya Aku ini kan Lagi deket sama Bukan lagi deket sih Jadi Ada Ada Ihwan Yang Kita tuh Sebetulnya udah kenal lama Udah kenal lama banget Nah Ihwan ini memang Kita baru kenalan Di sosmed memang ya Nah Terus Tapi emang Dia Jarak kita yang jauh Karena Dia kerja di Mekah Memang orang Aku sebutin aja Memang orang Jakarta Cuman dia Lagi kerja di Mekah Nah Ihwan ini sudah Menyatakan Niat untuk Berkomitmen Pada saya Gitu Dan udah Sampaikan juga Ke ibu saya Kalau dia Ada niatan Berkomitmen Sama saya Untuk Melanjutkan Kejenjang Pernikahan Seperti itu Nah Tapi Kita Tapi Kita harus Nunggu 6 bulan lagi Karena Dia baru bisa Pulang ke Indonesia Seperti itu Nah Pertanyaan Saya gini Memang kan Proses taruf ini Kita jadi Perkenalannya ini Hanya lewat sosmed Gitu Memang Hubungan chatnya Juga terbatas Sekedarnya aja Seperkenalan aja Terus Kayak Pertanyaan-pertanyaan Seputar Apa yang Perkenalan kita Kalau kita Tinggal dimana Terus Bagaimana Cara bagi Apa namanya Saya Ngebiayainnya Seperti itu Nah Cuman Yang jadi Pertanyaan itu Dia Minta Katanya Kalau Kalau Boleh Kalau boleh Gitu Saya Boleh Gak Maksudnya Kamu deketin Adik saya Soalnya Ibu saya Sudah gak ada Ayah saya pun Kerja di Mekah Kamu pendekatan Ke adik saya Dulu Jadi Dia memastikan Kalau saya Harus Ngedeketin Adiknya Buat Minta restu Adiknya Nah Menurut pendapat Kakak Seperti apa Saya 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 mikir Gini Saya kan Perempuan Kenapa Saya harus Berusaha Untuk Mengambil Hati Adiknya Buat Buat Kejenjang Pernikahan Gitu Terima kasih Untuk Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kak Yoni Ketiat Pertanyaannya Kak Yusuf Apakah Mau Ditampung Dulu Atau Bagaimana Langsung Jawab Langsung Jawab Aja Mungkin Baik Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Kenalnya Lewat Sosmed Sekarang LDR Terus Yang laki Sudah berkomitmen Berkomitmen Dan sudah disampaikan Ke keluarga juga Sudah disampaikan Ke keluarga juga Ya Betul Kak Oke Kalau menurut Saya Sabar itu Ada dua Sabar Untuk Menunggu Dan juga Sabar Untuk Memilih Orang lain Jadi Dengan Kondisi yang Sekarang Silahkan Dipilih Sabarnya Yang mana Oh saya Mau sabar Nunggu Insya Allah Dalam enam Bulan ini Kita akan Masuk ke Jenjang Yang serius Atau Ketika Ragu Dan Tidak Siap Untuk Menunggu Yaudah Sabarnya Untuk sabar Menahan Perasaan Oh bukan Dia Maka saya Cari orang lain Tapi tadi Pertanyaan detailnya Spesifiknya Bukan itu ya Tapi tentang Apakah saya perlu Mendekati Adiknya Atau enggak Sesuai dengan Permintaan dia Kalau minta restu Di dalam Islam Laki-laki itu Bahkan Enggak perlu restu Dari orang tuanya Ini secara Hukum fikir ya Beda lagi Nanti antara Hukum fikir Dengan Adap Dan adat Kebiasaan Di masyarakat Jadi kalau Untuk deketin Adiknya Sebagai Restu Itu mungkin Lebih tepatnya Bukan restu Tapi mengambil hati Supaya adiknya Ikut mendukung Oh kakaknya Mau nikah Dengan perempuan ini Sah-sah aja sih Untuk mendekat Dengan Keluarganya Gitu Yang Perlu diperhatikan Justru disini Dari yang disampaikan Tadi Menurut Saya Adalah Selama proses ini Jangan sampai Ada sesuatu Yang Berlebihan Di dalam Komunikasinya Gitu Silahkan dijaga Dengan baik Kalau bertanya Emang batasannya Gimana sih Istafti Justru ingin saya sampaikan Adalah Jaga prosesnya Supaya Prosesnya Tidak Melewati batas Maka itu tadi Yang saya sampaikan Penting sekali Untuk adanya Mediator Kalau belum ada Ustaz Yang bisa Ada dari keluarga Jadi Tanya jawab itu Bukan dari Cek langsung Atau DM langsung Tapi disitu ada Grup Kakak Terus yang lakinya Dan juga Misal dari Ustaz Satunya Di grup itu Atau Ada Pihak keluarga Dari salah satu Pihak Atau pihak keluarga Dari dua Dua pihak Yang merasa Dipercaya Insyaallah Dengan adanya Grup ini Itu akan menjaga Kita Untuk Terus berkomunikasi Tetap di jalurnya Lalu kedua Yang Saya Notis juga Tadi mungkin Pertanyaannya baru Rumahnya dimana Segala macam ya Mungkin bisa juga Ditanyakan untuk Meyakinkan hati Ditanya Di sini Si pernikahannya Apa Seperti itu Terus nanti Kalau punya anak Anaknya Mau dididiknya Seperti apa Terus Cara menafkahinya Bagaimana Terus pandangan-pandangan Apa-apa yang Mau kita tanyakan Misalnya Kalau kita Pengen Tanya tentang Misal ada Perempuan yang punya syarat Gak mau dimadu Gak mau dipoligami Itu sebagai syarat Pernikahan boleh Maka siap gak dia Bisa ditanya-tanya gitu Jadi pertanyaan-pertanyaan Yang Lebih mengenal Satu sama lain Pertanyaan yang Lebih mengenal Satu sama lain Di dalam grup Kalau apakah Harus Ngedeketin Ke adiknya Sebagai Perempuan Saya justru Jujur Gak bisa Ngejawab Dengan Apa ya Ngerasa gak punya Kapasitas ya Untuk ngebantu Jawaban itu Maaf ya Itu aja yang bisa Disampaikan Semoga Diterima dengan Baik Masya Allah Jawabannya Bagaimana Kak Ayu Ningtias Apakah sudah Cukup jelas Atau Ada yang ingin Ditanyakan lagi Masya Allah Terima kasih ya Kaya Udah sih Udah dapet Solusinya Terima kasih Sama-sama Kayu Ningtias Maaf Salma Salma Iya Kak Yusuf Ini Antusias Peserta Masya Allah Untuk Yang nanya ini Banyak banget ya Kita Abisin Yang di Yang angkat tangan dulu Kali ya Kak Nanti baru ke chat Komentar Tadi kan Dari Ahwatnya Udah Sekarang Dari Ihwannya Coba Ke Mas Jeli Silahkan Mas Jeli Ditanyakan Halo Mas Jeli Ada yang Ingin Disampaikan Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kamu Kedengeran? Kedengeran Kak Kedengeran ya Kak Kak Aku tuh Pengen curhat sih Sebenernya Tapi Rasanya Gak enak Kalau Dipanjang-panjang Tapi Pengen singkat aja Dulu ya Mas Mas Yusuf Ya Ini Mas Yusuf Ini Saya tuh Agak Canggung Tapi pengen curhat dulu Sedikit Ini tuh Saya Selalu Dapet Kan Saya tuh Sebagai OJK online Gitu kan Biasanya Dapat Customer Perempuan Tapi Saya tuh Ngerasa Pengen sih Sebenernya Kok Kayak menarik Itu kan Cerita Dia nanya duluan Kalau Ini apa Misalnya Kerja apa Aku Ngojek Sambil Berbisnis Gitu Aku Disitu Nanya-nanya Dia Dari mana Pokoknya Dari Perantauan Gitu kan Kuliahnya Di Bandung Aku kan Ngejek Di Bandung Aku Ngerasa Pengen Kenal Tapi Kok dia tuh Malu Pas Minta Nomor Kontak WA Gitu Itu Saya rasa Itu kayak Berasa Salah Atau Apa gitu Misalnya kayak Pengen Kenal Dekat Tapi Nomor WA Nggak dikasih Tapi Kalau Misalnya Titik Jemput Kayak Dia Kuliah Itu Aku Tau Gitu Misalnya Atau Aku Merasa Pirasat Ini Apa Ya Kalau Feeling Saya tuh Jodoh Atau Bukannya Itu Apa Mas Ngerti Nggak Maksud saya Saya Mungkin Nggak Tau Jadi Kenalnya Jadi Kayak curhat Gitu Gini Saya tuh Dapat Penumpang Dari Ojek Online Gitu Kan Saya Pengen Follow Di Akun Dia Tapi Akun Aku Nggak Di Fallback Gitu Maksudnya Gimana Cara Minta Nomor WA Biar Aku Bisa Melanjutkan Obrolan Itu Ke Orang Tua Atau Mungkin Kan Sekarang Orangnya Itu Di Kuliah Di Luar Negeri Gitu Karena Pertukaran Program Masih So Jadi Pas Pengen Ngehubungin Dia Misalnya Nomor Minta Nomor WA Itu Salah Nggak Sih Biar Bisa Kenalan Gitu Oke 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 ya Insyaallah Jadi Ini menarik Juga Jadi Kenalnya Dari Antar Jemput Jadi Berulang Mas Dili Bukan Sekali Jadi Dapat Berantaranya Benar Benar Mas Ya Terus Ada Rasa Ada Ketertarikan Dan Ada Merasa Kecocokan Ya Kembali Lagi Tadi Ke Prinsip Awal Ketika Sudah Merasa Siap Karena Menikah Itu Juga Tadi Lupa Saya Sampaikan Jadi Menikah Itu Ada Hukum Hukumnya Ada Orang Yang Menikah Itu Hukumnya Sunnah Bagi Dia Ada Yang Wajib Ada Yang Makruh Ada Yang Haram Tapi Nanti Insyaallah Kita Bahas Di Lain Waktu Tapi Ketika Sudah Sunnah Contoh Saya Sampaikan Yang Sunnah Itu Ketika Dia Sudah Mampu Untuk Menikah Dan Dia Masih Bisa Menahan Syahwat Maka Itu Disunah Untuk Menikah Nanti Kalau Salah Kalian Dikoreksi Silahkan Dikoreksi Jadi Kalau Mas Sudah Harus Menikah Sudah Butuh Menikah Dan Dapat Seseorang Ini Kayaknya Dia Kalau Di Tema Ini Bertahan Menyatakan Tapi Takut Keduluan Jangan Takut Keduluan Teman Mahasiswanya Silahkan Diproses Dengan Cara Kalau Belum Kenal Keluarganya Silahkan Disampaikan Perantara Misalnya Dicari Kenalan Temannya Jadi Jadi Dijadikan Perantaranya Kalaupun Disampaikan Langsung Ke dia Langsung Serius Bukan Mau Kenalannya Lewat Chattingan Atau Lewat DMnya Tapi Saya punya Niatan Serius Kalau Kamu Berkenan Kita Ta'aruf Ayo Kita Ta'aruf Tapi Nanti Ada Perantaranya Jadi Ditanya Dulu Dianya Mau T'aruf Kalau Dia Mau Baru Mulai Berkenalan Mas Yusuf Jadi Bukan Minta Nomor Mas Yusuf Ini Kalau Misalnya Saya Minta Perantara Nomor Ketemunya Itu kan Relasi Relasinya Mungkin Dia Seperti Apa Namanya Banyak Kegiatan Walaupun Emang Saya Saya Sendiri Ngerasa Belum Kenal Sepenuhnya Tapi Kalau Merasa Obrolnya Itu Enteng Terus Emang Yang Dicari Itu kan Seumuran Sepadan Kayak Misalnya Nomor Agar Bisa Diterkamun Nomor Kontak Itu kan Lewat Perantara Misalnya Kalau Minta Nomor Referensi Ke Teman Itu Termasuk AIM Gak Misalnya Kayak Gak Sopan Gitu Ya Itu Jika Pertimbangannya Nanti Tergantung Ini ya Adat Kebiasaannya Di sana Seperti apa Tapi Itu tadi Mas Jali Kalau udah Merasa Siap Untuk Melanjutkan Kejenjang Pernikahan Jadi Bukan Untuk Deketan Aja Tapi Serius Silahkan Disampaikan Kan tadi Udah Ketemu Akun Instagram Walaupun Gak Di Kunci Disampaikan Disampaikan Dengan Siap Siap Kalau Diterima Berarti Siap Taruh Siap Mempersiapkan Diri Kalau Enggak Diterima Siap Menerima Kenyataannya Bahwa Allah Mempersiapkan Jodoh Yang Lain Yang Mungkin Lebih Baik Daripada Yang Sekarang Itu Kurang Mas Yusuf Terima kasih Ilmunya Sekarang Saya Jodohi Paham Terima kasih Syukran Syukran Saya dari Mas Jeli Mas Dari Bantuan Ya Makasih Mas Ya Selamat Sama Mas Yusuf Apakah Sudah Jelas Dan Paham Atas Jawabannya Dari Kak Yusuf Ya Sudah Paham Syukran Kak Ya Baik Siap Baik Untuk Selanjutnya Kita Satu lagi Ya Kak Di Yang Mengangkat tangan Untuk Kak Rian KNF Silahkan Kak Dibuka Mikrofonnya Pertanyaannya Mungkin Singkat Tapi Jelas Ya Kak Oh Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mau Nanya Ya Bagaimana Cara Meyakinkan Orang tua Supaya Kita Bisa Menikah Karena Saya kan Umur 27 Tahun Sudah Kerja Juga Tapi Orang tua Masih Belum Merelakan Anaknya Gak Tahu Masih Belum Merelakan Anaknya Buat Menikah Saya Cari Dulu Restu Orang tua Dulu Baru Nyari Calonnya Dulu Kurang Kurang tahu Penyebabnya Apa Kalau ditanya Juga Sukanya Kayak Gitu Apa Kayak Membanding Bandingkan Orang Yang Sudah Nikah Lama Atau Temen Yang Masih Belum Nikah Terima Suka Tapi Tapi Kenapa Kenapa Masih Belum Direlakan Takutnya Takutnya Kan Saya Juga Kan Namanya Manusia Juga Punya Napsu Takutnya Jadi Apa Gitu Ada Dosa Gitu Kedepannya Gitu Ya Gitu Siap Siap Oke Zuyi Nalina Si Hubus Syahawati Minan Nisa Kalau di dalam Al-Quran Dan Dijadikan Indah Pada Kalian itu Hubus Syahawati Yaitu Cinta Yang Karena Syahwat Yang Pertama Yang Disebutkan Adalah Kepada Perempuan Tadi Saya Jadi Teringat Ayat Itu Ketika Mas Jeli Eh Maaf Mas Jelian Tadi Mas Rian Bang Rian Mengatakan Bahwa Takut Juga Kalau Di Tahan Tahan Nanti Ada Dosa Masya Allah Ini Satu Kesadaran Yang Bagus Banget Karena Memang Sudah Di Notis Di Dalam Al-Quran Bahwa Yang Namanya Seseorang Itu Ketika Dia Sudah Balik Pasti Ada Hubus Syahwat Cinta Yang Berdasarkan Syahwat Yang Dikol Gak Ditahan Dengan Baik Itu Akan Membawa Kita Kepada Keburukan Keburukan Atau Bisa Disebut Juga Nafsu Kalau Tentang Kenapa Orang Tuanya Belum Merelakan Ini Lagi-Lagi Dari Pesan Dari Ustaz Salim Afilah Biasanya Secara Umum Orang Yang Sudah Siap Menikah Itu Ke Orang Tuanya Kalau Ngobrol Ini Saya Juga Kata Mas Rian Sudah Apa Belum Tapi Ini Nasihat Secara Umum Ketika Dia Sudah Siap Menikah Sudah Menunjukkan Kedewasaan Maka Dia Ketika Telepon Sama Ibunya Yang Dia Tanyakan Itu Bukan Lagi Ngobrolannya Itu Bukan Lagi Ngeluh Ngeluh Saya Kayak Gini Keluh Keluhan Mengeluh Terus Juga Memperlihatkan Kelemahan Kelihatan Gak Bisa Mengurus Masalah Masalahnya Sendiri Gitu Tapi Orang Yang Udah Kelihatan Siap Menikah Itu Ketika Ngobrol Sama Ibunya Bu Ada Masalah Apa Bu Apa Yang Bisa Saya Bantu Atau Kalau Punya Adik Punya Kakak Misalnya Bu Adik Kuliahnya Gimana Bu Uangnya Lancar Gak Saya Mau Bantu Jadi Obrolannya Itu Udah Tentang Urusan Keluarga Dan Udah Menunjukkan Bahwa Bisa Berkontribusi Maka Ketika Orang tua Kita Melihat Kita Itu Udah Mikirin Adik Udah Mikirin Kakak Udah Mikirin Masalah Keluarga Artinya Udah Kelihatan Siapnya Maka Orang tua Udah Gak Khawatir Karena Biasanya Secara umum Orang tua Khawatir Aja Ngira Kita Masih Anak Anak Walaupun Umurnya Misalnya Masih 2-3 Bang Umurnya Padahal Sudah 2-3 Tapi Bisa Jadi Ibunya Masih khawatir Karena Takut Anaknya Belum Siap Ini Kalau Masalahnya Karena Kekhawatiran Orang tua Belum Siap Tapi Ada Orang tua Orang tua Juga Yang punya Pertimbangan Lain Yang Gak Bisa Kita Tebak Bisa Aja Di Keluarga Lain Contohnya Ternyata Ini Anak Terakhir Misalnya Orang Tuanya Takut Kalau Anaknya Nikah Nanti Dia Sama Siapa Ditahan Tahan Mungkin Ada yang Jadi Salah Satu Solusinya Tadi Selain Menunjukkan Bahwa Kita Udah Dewasa Udah Bisa Ngerjain Urusan Kita Bagus Bagus Lagi Kita Udah Menunjukkan Spiritual Kita Udah Bagus Solat Kita Udah Lima Waktu Di Masjid Risang Kita Terjaga Gak Suka Marah Marah Gak Suka Ngamuk Misalnya Karena Orang tua Kalau Nelihat Kita Masih Suka Marah Takut Nanti Anak Orang Dinikahinnya Dipukul Pula Misalnya Yang lainnya Kita Udah Memperlihatkan Kita Udah Siap Tapi Kalau Kira-kira Hal lain Yang kita Nggak Tahu Dan Kita Nggak Bisa Tebak Coba Ngobrol Hati-kehati Sama Parang Tua Pak Bu Sebenernya Apa Masalahnya Aku udah Mau nikah Udah Butuh Daripada Nanti Jatuh Kedalam Dosa Apa Coba Ngobrol Dari Hati-kehati Mungkin Nggak Semuanya Mudah Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang memegang Hati Kita Hati Bapak Kita Hati Ibu Kita Pikirannya Itu Semuanya Digenggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ketika Kita Berikhtiar Kita Berdoa Sama Allah Ya Allah Mudahkan Urusan Saya Ya Allah Saya Ingin Menikah Mudahkan Saya Ngobrol Sama Orang Tua Saya Mudahkan Mereka Untuk Mengatakan Sebenarnya Kenapa Belum Diizinkan Menikah Supaya Saya Tahu Supaya Saya Bisa Mempersiapkan Diri Kayak Gitu Jadi Pada Akhirnya Kita Minta Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Dimudahkan Kalau Ikhtiarnya Itu Tadi Diajak Ngobrol Dari Hati-hati Dicoba Gimana Caranya Yang Kedua Menunjukkan Bahwa Kita Udah Dewasa Udah Siap Menikah Itu Aja Yang Saya Bisa Jawab Untuk Pertanyaan Ini Yang Dengerin Saling Undawakan Kembali Ke MC Baik Kepada Kak Rian Apakah Sudah Jelas Atas Pertanyaannya Kak Rian Masih Dibisukan Suara Dibuat Kak Rian Bisa Dibuka Mikrofonnya Halo Iya Kak Apakah Sudah Jelas Atas Jawabannya Tadi Keputus Wifi Baru Menyambung Lagi Ini Gak Dengar Sampai Full Oke Ada Rekamannya Nggak Ini Nanti Mungkin Bisa Atif Di Rekaman Kurang Lebih Poinnya Dua Tadi Bang Rian Poinnya Menunjukkan Sekarang Lagi Keputusnya Ini Lagi Kedengeran Nggak Nggak Udah Kedengeran Sekarang Oke Iya Jadi Dua Poin Intinya Adalah Menunjukkan Bahwa Kita Udah Dewasa Tunjukkan Ke Orang Tua Aku Udah Dewasa Itu Sekaranya Tadi Nanti Mungkin Bisa Lihat Di Rekaman Yang Kedua Adalah Ngomong Dari Hati Ke Hati Sama Orang Tua Apa Sih Sebenarnya Yang Bikin Aku Belum Diizinin Nikah Bisa Jadi Jangan lupa Juga Doa Sama Allah Supaya Allah Yang Mudahkan Allah Yang Gerakan Bukakan Hati Orang Tuhannya Untuk Berikan Restu Dan Izin Itu Singkatnya Kita Bisa Pertanyaan Yang lain Itu Bang Rian Siap Baik Kak Rian Ada Ini ya Ada Rekamannya Nanti Ada Di Youtube Hazanah Newtrok Nanti Bisa Ditonton Aja Di situ Baik Kak Yusuf Apakah Ada Ini masih Banyak Di kolom Komentar Apakah Mau Diambil Satu Atau Bagaimana Satu Atau Dua Tadi Ada Yang Ya Ada Pertanyaan Yang Saya Ingin Jawab Boleh 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 Silahkan Menarik Pertanyaan Di kolom Komentar Dari Kak Intan Pertanyaannya Assalamualaikum Kak Izin Tanya Saya sampai Usia 22 Saat ini Belum ada Sama sekali Laki-laki Yang mendekati Atau Mengajak Kenalan Apakah Itu Salah Dari Diri Saya Atau Apa Ya Kak Atau Mungkin Jodoh Saya Tidak Di Dunia Masya Allah Sedih Mohon Bantu Sarannya Saya Harus Seperti Apa Saya Jadi khawatir Dengan Terima kasih Semoga Dijawab Sepertinya Disini Bukan Saya Saja Jazakum Allah Khair Izin Menjawab Yang ini Pertanyaan Yang ini Ya Kak Silahkan Kak Relate Banget Kayaknya Merasa Belum Ada Yang Buka Atau Belum Tertarik Sama Kita Jadi Jodoh Sudah Sudah Ditulis Di Lauhul Mahfud Tugas Kita Adalah Mempersiapkan Diri Kalau Sudah Siap Ya Maju Poin Yang Awal Yang Saya Sampaikan Perempuan Naikkan Value Diri Kalian Ini Juga Untuk Laki-laki Sebenarnya Di komen Juga Ada Yang Bilang Usia 22 Sebenarnya Masih muda Jalannya Masih panjang Iya Benar Masih cukup Mudah Sebenarnya Umur 22 Poin Yang Pertama Adalah Naikkan Value Diri Atau Nilai Diri Jadi Untuk Kita Semua Nasihat Untuk Kita Semua Yang Harus Disiapkan Atau Diperbaiki Itu Bukan Apa Yang Tampak Di Luar Aja Pakai Skincare Pakai Ini Supaya Kelihatan Glowing Itu Penting Tapi Ada Juga Yang Lebih Penting Apa Itu Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Hati Kita Pikiran Kita Cerdasan Kita Itu Tadi Kesiapan Kesiapan Tadi Yang Lima Poin Siapkan Itu Dengan Baik Siapkan Itu Dengan Baik Ketika Itu Sudah Kita Siapkan Dengan Baik Orang Yang Memiliki Nilai Itu Bagaikan Bintang Di Langit Jadi Walaupun Jauh Walaupun Gelap Di malam Hari Justru Dia bersinar Justru Kelihatan Jadi Pasti Nanti Ada Yang Tertarik Juga Seperti Mutiara Yang Walaupun Ada Di Dasar Lautan Tapi Karena Dia Punya Nilai Yang Mahal Punya Kelebihan Punya Sesuatu Yang Wah Bukan Cuma Dari Yang Dari Luar Tapi Yang Di Dalamnya Juga Hatinya Pikirannya Ilmunya Segala Macem Pasti Ada Orang Yang Nyari Bagaikan Mutiara Ada Di Dalam Lautan Dicari Jadi Insyaallah Ketika Kita Sudah Mempersiapkan Diri Nanti Nanti Akan Datang Orang Yang Melihat Kita Mungkin Kita Sekarang Masih Agak Reduk Jadi Belum Ada Yang Nandain Mungkin Sekarang Yang Ditanda Tanda Itu Yang Good Looking Good Looking Gitu Ya Kan Kita Menjadi Satu Good Looking Berarti Kita Pengen Ditandain Dengan Hal Yang Lain Gitu Apa Yang Lebih Penting Daripada Dicintai Karena Wajah Adalah Dicintai Karena Nilai Diri Kita Karena Value Diri Kita Maka Yang Pertama Adalah Naikan Value Diri Kita Yang Kedua Bukan Aib Ketika Seorang Perempuan Menyampaikan Duluan Kepada Pihak Laki Tapi Lagi Caranya Diperhatikan Bukan DM Bukan Itu Bukan Cara Yang Chatting Segala Macem Tapi Lewat Perantara Lewat Keluarga Misal Data Orang Tua Ayah Saya Tertarik Dengan Orang Ini Bisa Nggak Tolong Sampaikan Itu Bukan Aib Jadi Perempuan Duluan Mungkin Kita Nggak Biasa Tapi Sebenarnya Itu Bukan Aib Sama Sekali Bukan Aib Insya Allah Karena Kita Mengajukan Diri Dengan Cara Yang Terhormat Lewat Perantara Jadi Tadi Yang Ngerasa Belum Ada Yang Ngedeketin Coba Aja Kamu Udah Siap Nikah Belum Kalau Udah Siap Nikah Kamu Tertarik Sama Siapa Sampai In Lewat Perantara Lewat Perantara Satu Start Lewat Keluarga Itu Siap Tapi Dengan Konsekuensinya Biasanya Memang Di Masyarakat Kita Ketika Perempuan Duluan Yang Terus Suka Sama Kita Kita Jangan Ilfil Ngerasa Ih kok Dia Duluan Si Apa Dia Tergila Gila Dengan Saya Kayak Gitu Jangan Ngerasa Gitu Juga Yaudah Kalau Memang Tertarik Sekiranya Dia Agamanya Bagus Ini Itunya Bagus Itu Dimulai Aja Tarusnya Gitu Ketika Kita Sudah Berusaha Mempersiapkan Diri Memaksimalkan Value Diri Kita Insya Allah Nanti Akan Allah Berbanding Orang Yang Kita Inginkan Saat Ini Gitu Itu Kurang Lebih Semangat Masya Allah Kak Yusuf Atas Jawabannya Itu Mungkin Relate Bagi Para Single Lila Apalagi Perempuan Yang Tadi Kata Kak Yusuf Katakan Yang Malu Untuk Maju Duluan Gitu Yang Yang Terpenting Persiapan Diri Dari Kitanya Dan Juga Niatnya Masya Allah Kak Ini Mohon Maaf Tadi Yang Mengangkat Tangan Saya Salah Sebut Jadi Ada Yang Ingin Ditanyakan Satu Orang Lagi Boleh 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 Masya Allah Dua Lagi Juga Boleh Masya Allah Sudah Dilangkan Malamnya Teman-teman Jofi Sahari Masya Allah Di sana Jam berapa Kak Beda Berapa jam Takutnya Kemaleman Oh ya Kalau di Sudan Sebenarnya Kalau di Sudan Justru masih Agak siang ini Sore Jam Jam 5 Kurang lebih Jadi bedanya 5 jam Tapi kebetulan Sekarang saya lagi Di Indonesia Jadi jamnya sama kita Jam 21 Lewat 38 Waktu Indonesia Barat Masya Allah Masya Lagi di Indonesia Baik Kak Silahkan Langsung aja ya Kak Untuk Pertanyaan dari Kak Ayu Silahkan Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Apaan Kakak Aku gak Apa namanya Gak Ngeliatin wajah Silah malu Aman Sebelumnya Mungkin Kalau dari tema Lebih Kalau itu Lebih Ke Seseorang Aku maaf Aku cerita Seseorang Yang Kemarin Sempat dekat Sama aku Jadi Sebenarnya Aku itu Menyikapinya Apa Gimana ya Sebentar deh Oke gini aja Langsung menjadi pertanyaan Bagaimana Cara agar kita Bisa menyikapi Ketika kita Punya rasa Kepada seseorang Tapi sebenarnya Udah tahu Gak boleh Gitu Bagaimana Supaya bisa Tegas Sama diri sendiri Untuk tetap Dalam pendirian Nah kadang Bisa goyah Karena kayak Dengar orang lain Kayak Kamu jangan cuek dong Jangan sok cool Kayak Kamu kan cewek Kok sok cool banget Gitu Aku kadang kayak Takut serba salah Gitu Cara menyikapinya Gitu Tapi Alhamdulillah Terkadang Berusaha Bilang sama diri sendiri Gak boleh baper Gitu Walaupun kayak Ada rasa Kayak Bilang gitu Kalau pernah chattingan Sama dia Aku mikir Dia punya rasa Punya rasa ke aku Tapi aku berusaha Untuk Apa ya Bisa lebih Netral Gak lebih Menggebu-gebu Atau Mancing-mancing Atau gimana Maksudnya Menggebu-gebu juga Gitu Kayak dia Chat Ke aku Gitu kak Terus Menurut kakak Gimana sih Ya sebenarnya Aku udah beri Batasan Gitu Tapi bagaimana Supaya aku Juga gak merasa Bersalah Kalau misalkan aku Memberi batasannya Kayak sokul Gitu kak Kadang Kadang aku merasa Kayak Pura-pura Gak Gak peka Gitu kak Bagaimana Aku merasa Kadang Takutnya Aku tuh Gak baik Sikapnya Kalau kayak gitu Sama seseorang Yang mungkin Ada rasa Atau Keterbuka Ada rasa Gitu Rasa terbuka Gitu Kaku Gitu kak Rasa tertarikan Gitu kak Aku Ya Sukeran kak Mungkin itu Yang bisa Yang aku tanyain Kakak Ya ya Agak Ini ya Sebenarnya Kurang Kebayang Karena Belum banyak Pengalaman Atau teman-teman Yang cerita Tentang itu Tapi Sebagai perempuan Memang Harus kasih batasan Laki-laki Harus kasih Batasan yang jelas Laki-laki Kalau di chattingan Itu Tanda kita itu Masih tahu batasan Atau enggak tuh Gini Itu chatnya Karena ada keperluan Atau mau Kemauan Jadi chat itu Ada dua tipe ya Aku perlu Atau aku mau Kalau aku perlu Berarti karena ada Urusan Oh dia satu tim Sama aku Mau nanyain Projectnya udah Sampai mana Misalnya Di dalam sebuah tugas Kalau kemauan Itu beda Oh aku malam ini Mau chattingan Sama dia Topiknya apa ya Yaudah deh Cari apa ya Kira-kira yang dia suka Nah ini tentang batasan Karena bisa jadi Kamu ngerasa Takut Enggak peka Atau enggak Kayak sokul ya Sama dia Yang punya perasaan Sama kamu Tapi ketika kamu Kasih ruang Untuk dia Ngechat kamu Segala macam Jangan-jangan Itu justru Jadi Sebab dia Lebih baper-baper Lagi sama kamu Terlebih ketika Kamu enggak punya Perasaan yang sama Dan pada akhirnya Nanti Bakal Ninggalin Atau bakal nolak Atau bakal Sama yang lain Justru itu jadi efek Yang enggak baik Sama dia Jadi tegas aja Sejak awal Tegas sejak awal Tapi bukan juga Kaku ya Apalagi kalau Teman-teman yang ada Di dunia umum Kayak kuliah Di tempat yang Umum Sekolah itu mungkin Memang pergaulannya Beda Enggak bisa Diem-diemin Laki-laki ya Tapi Tetap harus ada Pergaulan yang Santai gitu Yaudah enggak apa-apa Bergaul dengan baik Sama dia Gitu Kalau memang ada Keperluan ngobrol Kalau keperluan itu Pentingnya Dijawab Tapi ketika Udah chatnya Enggak penting Tegas Kasih batasan Gitu Jadi ini bukan Sokul Tapi ngasih Pendidikan juga Ngasih edukasi juga Ke orang lain Yang belum punya Kesadaran yang sama Dengan kita Bahwa chattingan Yang enggak perlu Itu yang enggak perlu Karena itulah Sebab-sebab Nanti galau Sebab-sebab Nanti Ada Rasa Sakit Atau Rasa suka Yang terlalu dalam Pada seseorang Yang padahal Enggak Kita Miliki Itu mungkin Yang bisa Sampaikan Itu aja Jelas ini Masih banyak Kurangnya Jawabannya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Temuin dengan Seseorang lain Yang bisa menjawab Dengan lebih baik Atau Allah Kasih ilham Allah kasih Pemikiran sendiri Langsung Allah Turunkan Ilhamnya Ilham itu Maksudnya Pemikiran ya Bukan ilham Nama orang Ke kakaknya Supaya Punya Sikap yang Bisa nemuin Sikap yang paling cepat Seperti apa Baik kak Maaf kak Yusuf Mau tanya lagi Boleh Insya Allah Mungkin Sampai jam 10 Ya bisa ya Biar gak Ada terlalu Begantung Maaf kak Yusuf Mau ada Yang sedikit Ada yang Pertanian lain Dari orang lain Juga Iya Kak Yusuf Sebelumnya Kalau misalkan Mungkin Yang kemarin Mungkin salah Gitu Kalau Keputusan saya Kalau sekarang Untuk Kayak Lebih menghindar Gitu Bagaimana ya kak Menghindar Terus kayak Bener-bener Udah Gak ada lagi Gak ada lagi Apa ya Komunikasi Atau apa gitu Gimana ya kak Soalnya Sebenernya Memang tahu Hal itu Apa ya Hal itu Salah Gitu kak Gitu Iya sih gitu kak Merti kak Gimana kak Oke Jadi saya takutnya Saya takutnya Kayak Dimanginya Iya Kayak nge-ghosting Padahal Yang gak juga Sih gitu Yang lebih Kayak Saya tahu Apa Ada Kalau ada yang nge-chat Gitu mungkin Gak keperluan Sesuatu Gitu Nah Sama kaya Saya kadang Lebih Kayak bersikap Memberi batasannya Yang kayak Tadi saya sebutin Di awal Kayak gitu kak Dan Oh menurut saya Mungkin itu salah Kayak Kayak Saya itu Terlalu kaku Gitu kak Iya Laki-laki yang serius Ini perlu dicatat ya Laki Laki yang serius Akan datang Dengan cara Yang serius Gitu Kalau Dia cuma Chat Segala macam Artinya mungkin Dia memang ada rasa suka Tapi bisa jadi Gak serius Bisa jadi juga Belum siap Kembali lagi Ke pembahasan-pembahasan Awal kita Gitu Kalau belum siap Belum serius Ya udah Gak perlu Gitu Ya Jadi Bukan Apa ya Bukan tinggalin aja Tapi dihentikan Gitu Chat-chat yang Gak perlunya Gitu Karena itu lebih aman Lebih aman yang seperti itu Kalau disangka nge-ghosting Yaudah Memang aku nge-ghosting Gitu Emang kenapa Gitu Memang aku pergi Supaya Kita sama-sama terjaga Kamu terjaga Aku terjaga Gitu Nanti kalau kamu Sudah siap Silahkan Maju Datang Dengan cara yang paling baik Gitu Laki-laki yang Baik Akan datang Dengan cara yang juga baik Orang lebih itu aja singkatnya ya Semoga Allah mudahkan Pasti gak mudah sih Pasti gak mudah Tapi semoga Allah mudahkan Allah kuatkan Allah mampukan Itu aja Kak Ayu Sampai jumpa di video selanjutnya